Intro Yo halo guys, balik lagi bersama Tongpang di channel Tongpang Gaming guys Dan pada video hari ini, kita akan kembali bermain Heist Royale Dan di sebelah sini, kalian sudah lihat nih, di sebelah sini ada sebuah deck Yang berisikan Magic Archer, Royal Hawks, Barbarian, Jens, Noble, Bats, Bandit, Flying Machine Dan Goblin Kids Jadi basically ini adalah sebuah deck yang baru aja keluar setelah Magic Archer dibug Aku sempat mainin deck ini di video kemarin Cuma aku pengen bikin satu video khusus untuk mainin deck ini Jadi kekuatan utama dari deck ini adalah dia bisa memacai musuh untuk mengeluarkan Fireball Musuh akan bingung untuk mengeluarkan Fireballnya kemana? Bisa ke Magic Archer yang satu kali Fireball mati Bisa ke Royal Hawks untuk defense Bisa ke Barbarian yang satu kali Fireball mati Flying Machine juga bisa Nah jadi ada empat pilihan, musuh mau Fireball kartu yang mana Jadi kita harus cerdik untuk memancing Fireball musuh Itu pun kalau musuh ada Fireball Kalau musuh nggak ada Fireball, lebih enak lagi ya So langsung aja kita mainin disini Classic XS sudah berhasil dapat 5 win dengan deck ini Dan disini kita melawan Wind Golem namanya Barbarian flank machine Beth dan Royal Hawk Di empat kartu pertama di tangan kita Jadi disini musuh bakal ngeluarin Hawk Rider Kita defense pakai Barbarian Harusnya sih ini musuh ada Fireball sih Karena deck Hawk Rider rata-rata ada Fireball Kalau nggak Earthquake Cuma kita lihat aja dia main versi yang mana ya Dia belum Fireball nih ya dari tadi ya Masih pakai Ice Spirit dan Goblin Gang Oke Ternyata disini harusnya dia nggak ada Fireball Karena dia udah keluarin 2 spell Yaitu Tornado beserta dengan Lock Jadi kartu dia adalah Hawk Rider Ice Spirit, Goblin Gang Knight, Tornado, dan Lock Udah 6 kartunya dikeluarkan sama dia Kita bakal support pakai base disini Oke, nggak ada 1 hit, nice Kita bandit di kiri, kita split post Kartu ketujuhnya adalah Executioner Oke Goblinnya udah balik ke tangan dia Jadi harusnya dia pakai Goblin Gang Nah bener Disini Magic Archer Beserta dengan Goblin Cage Untuk mengantisipasi Hawk Rider-nya Karena Goblin Cage itu bener-bener kuat banget guys ya Harinya kenceng dan damage-nya pun juga sakit Dan disini Magic Archer kita masih berhasil selamat Belum mendapatkan damage sama sekali Dan disini kalian Goblin Cage tidak akan berhasil mendapatkan 1 Pukulan pun ke tower karena dihajar Dengan menggunakan Ice Spirit Dipancing maksudnya ya Oke Klang mesin akan beraksi disini Aku bakal split Royal Hawk-nya aja disini Aku mau jadinya 1 Lebih enak mainin Royal Hawk-nya di split Oke Klang mesin mendapatkan beberapa free hit ke tower 3 atau 4 kayaknya tadi Dan disini Royal Hawk-nya juga mendapatkan free hit yang cukup banyak Jadi kita mendapatkan damage yang jauh lebih baik Ke musuh kita Dibandingkan musuh kita ke kita Oke Disini Executioner pasti mati Dan Bandits kita kalau Nggak ditahan pasti double hit Cuma pasti ditahan harusnya Karena musuhnya mungkin nggak secuek gitu Dan disini Barbarian kita berhasil Men-shutdown Royal Royal Hawk Oke Hawk Raider-nya secara keseluruhan Kita pakai Magic Archer disini Kita lihat Oke Nice Aku mau split disini Oke Aku nggak jadi pakai Royal Hawk dulu Aku simpen dulu Aku mau Bandit dulu disini Oke Nice Dia udah ngeluarin Lightning Udah semua kartunya yang dikeluarin Berarti disini dia berberang sama sekali Nggak ada Fireball ya Aman disini Kalau masalah Fireball Oke Nice Just snowball Tower kirinya bocor banget Karena Si Royal Hawk Kita bisa gobin-goin Oke disini Nice Untuk apa dia pakai Untuk apa dia pakai torne Aku mau Hajar kanannya kali ini Aku mau bener-bener bikin musuhnya itu bingung Jadi kita jadi snowball disini Karena aku tahu dia tadi bakal Gobin game udah pasti itu Dan kita bisa menurunkan Magic Archer kita lagi disini Kita bisa pakai Goblin Cat Vivo disini Mungkin Magic Archer kita nggak dapat Kita sama sekali ke Knight Oke Knight Maksudnya Knight Nggak bisa mukul Mini kita sama sekali ya Mukul Magic Archer kita sama sekali gitu Oke nice Ini pasti dia tornado Sini sih Kira split base-nya Oh nggak ditornado Oh ini Dia ditornado Nice Terus Royal Hawk bisa dapat taurin Warnnya 17 Oke nice Match pertama kita dapat Kemenangan Permainannya cukup rapi Dari kita di match Kali ini Yang match pertama kita Jadi kita langsung lanjutkan Next match Match kedua Oke Jadi snowball Flight machine Bandit dan barbarian Enaknya deck ini tuh Ada badge Ada Royal Hawk Ada barbarian Tiga kartu bisa kita split Ini meskipun musuhnya Ada fireball Kita bisa split Dan musuhnya nggak dapat value Yang gede-gedebar Kalau misalkan Kartu kita mati Kader Goblin kartu Musuhnya yang pertama Kira-kira dia bermain kartu apa Oke Kita berhasil Shedown total Si Goblin Goblin barrel Dengan jenis obol Goblin barrel bisa di Perfect shutdown Atau musuhnya Nggak dapat ini sama sekali Ke tahun kita Jika kita menggunakan Si Siapa itu namanya guys Jen snowball Tapi timingnya harus pas Kalau timingnya nggak pas Satu biji Lolos Dapat satu hit Timingnya harus pas Oke Goblin cage Lawan mega knight Banyakan menang Every day we learn Something new Ya guys Dengan 4 elixir Kita bisa shedown 7 elixir Oke So Disini Kita masih Kurang deh Misalnya ke Musuh Tapi disini Dia ada Megana Dia tadi ya Megana bakal jadi masalah Untuk royal hog Gimana caranya kita harus Main Royal hog ketika Megana dia Nggak ada di tangan dia Outcycle dia Oke ini Dapat hit yang Sangat banyak Royal hog nya Nice banget Oke Oke Dia mesti dapat satu hit Oke It's okay Yang penting Royal jenny juga mati ya Ini kita matiin si Tukang Sempur-sempur dulu Ini dia kalau nggak Akhirnya dia pake Megana Nah berarti Megana nya udah pancing Disini udah enak Kita pake Flying micin aja Flying micin Sama kita taruh Goblin cage disini Oke Dia pake Si best ya Best ini Mengganggu sekali Aku pake magic archer Disini mau nggak mau Kalau nggak Best nya bakal dapet Free hit baik banget Dan itu Nggak bagus sama sekali Aku pake royal hog disini Sebelum magic archer nya Sampai di jembatan Oke Kita pake jenstompul Sekarang disini Dan Oke Masih ada Dua royal hog yang hidup Itu harusnya lebih dari cukup Karena di belakang masih ada magic archer Oke Nice Oke Masih persisa 80 Darat awan kita Kita pake Goblin cage Dorong Si ini ke belakang Nice Oke Ini dia bakal pake Bakal pake Mega knight pasti Nice 60 tuh Kita kalo pake Ini nggak cukup Kita harus jenstompul dulu Disini Oke Kita barbarian disini Oke Nice Kita royal hog sekarang Harusnya sih Dia nggak bisa defense ini Harusnya Oke Nice Oke Kita dapet kemenangan Di match kedua ini Kesalahan musuhnya adalah Dia pake mega knight nya Tuh buat Kartu-kartu Selain royal hog Jadi royal hog ini Dapet bener-bener Berikir banget Ketawannya Dan Itu bukan Hal yang Socksnya dilakukan Ketika kalian menggunakan Mega knight Ketika kalian melawan Royal hog Gitu Karena harus Pinter-pinter Njempen mega knight Kalo gitu Tapi kayaknya Dari awal Dia nggak tau Dia lawan royal hog Jadi cycle nya udah kacau Si biasanya sih Oke bandit Let's go Kita melawan royal Go Nah ini kita Lawan golem Lawan golem Deck ini Harusnya cukup aman Kalo lawan golem Deck ini harusnya cukup aman Sekarang kita punya Barbarian dan Goblin cage Oke Oke nice Oke Kita flank mission Flank mission Flank mission Harusnya sih Lebih dan cukup Untuk membunuh Si baby dragon Nah kita langsung Seperti itu Ke kanan Ke kanan Wow Dia punya Barbarian Cukup berbahaya Lumber check nya Ya ampun Dapet satu Lumber check Gara-gara Aku tabrak Pake si Bandit Eh gara-gara Aku tabrak Pake jenis snowball Jadi nggak kena Dong Dia si bandit Oke Dia main Golem Clone berarti Dia punya Nightwish Pake flying machine Punya baby dragon Punya Barbarian Punya clone spell Terus apalagian dia punya Jensenobo juga punya Jensenobo juga punya Dia punya Dia nggak salah Oke dia pake Flying machine Disini Kita lihat Apa yang bisa kita Laku Apakah dia Maka Barbarian lagi Oke Nice Magic Arthur Kita dapet hit Kalian lihat Magic Arthur Dapet hit Baik banget Kedah Kedah Ke Tower Barbarian Disini Atau badge Disini Ini sih yang bikin Match sekali Yang sekarang kita lagi Mainin cukup Aman tuh Ketika kita tau Musuhnya tuh Nggak punya Fireball Kalau musuhnya punya Fireball Itu ribet banget Oke Dari segi Defense Dagen itu harusnya kuat banget Aman banget Untuk defense Cuma nih Gimana caranya Kita makin Baby dragonnya Ada keluarnya Lah nggak kena DONG Magic Arthur Yang kebelakang Baby dragon Yang kebelakang Saya kira Bakasen Nah Oke Kita langsung Hajar sebelah sini Langsung Jen sobol Nge Jebret Bubar kalian Bubar 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 Ada sepul PP dateng Bubar Bubar Jepret Dapet sepulnya Nice Gitu Doh Mau diklan Sama dia Mau diklan Sama dia Wow 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 Rame banget Rame banget Rame banget Well played Rame banget Kalau main clone Nah Berarti kalau main deck Ini Kita tahu Agak lemah Sama clone Karena dia Nggak punya Kartu Yang bisa menyerang Radius Gede-gede banget Kayak Poison Gitu Nggak ada Jepret 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 Jadi Untuk Lawan clone Deck Ini Kita tahu Agak lemah Karena Susah Membersihkan Kartunya Dan Yang bisa Hajar Lebih Dengan Satu Target Cuma Si Magic Sama kayaknya Kesalahan kita Tadi kita terlalu Fokus ke daerah Kanan Kita Nggak main Split Jadi Ketika musuh Berhasil Counter Satu Lain Itu Baka Langsung Suram Langsung Counter Gede banget Kita Nggak Ketua Bendung Kayaknya Sih Begitu Oke Sama-sama Pake Bandit Kita Lihat Kira-kira Musuhnya Main Deck Apa Apakah Deck Yang Sama Oke Deck Beda Oke Masih Semang Ngecharge Foky Sekali Dia Oke Kita Royal Hawk Sini Dia Defense Pake Barbarian Mera Seharusnya Sih Kita Bisa Dapat Damage Yang Baik Banyak Ada Power Tapi Dia Kayaknya Mengorbankan Sedikit Darat Tower Untuk Mendapatkan Kunggulan Elixir Karena Dia Main Collector Karena Main Collector Si WC Begitu Ini Kanannya Kita Pake Barbarian Ya Ampun Ini Gimana Barbarian Sini Itu Gimana Sampai Keluar Sampai Kiri Kita Taruh Terlalu Belakang Aku Nggak Expec Dia Baka Pake Battle Terlalu Well Play Kita Bareng Sama Roe Mox Sekarang Wow 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 Nice Tapi Goblin Aduh Sudah Satu Indong Doong 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 Ini Aku Mau Pake Barbarian Aja Kayaknya Untuk Defennya Oke Jadi Lari Ke Son Terlalu Terlalu terus kayaknya dia bau-baunya mau trikron oh enggak dia enggak semartir udah kita yang kajar aja langsung oke dapet tauret kirinya harusnya dapet ini dapet nice hit him with the truth to do teroret teroret toret toret ayyayah tadi kita ga nyadar ya tower kanan dia gak secara tiba2 udah sisa 1 ribuan terus kita sekali push lagi oke last match kita melawan gaun goktuna dari one more game pas nih sama match kita satu game lagi gitu ya 1 match terakhir barbarian.. kira2 dia pake apa apakah ada pk? kayaknya sih ada pk whoa poison dan ini juga oke, nice oke, not good aduh, ga dikasih lewat dong kalo goblin kirch luar beny sih pas menang goblin kirch ya sangar banget nih, ini bocah ini kalo ngamuk tuh serem gitu dulu padahal kartu ga berguna nih goblin kirch sama magic archer setelah di buff tuh jadi kartu yang kuat banget dulu tuh jarang banget ada orang pake sekarang tuh kartu yang gila banget, ya split royal hog nya aduh magic archer mati dong kurang dikit lagi padahal bisa selamat oke, nice kirinya dapet damage yang lumayan banget pokoknya royal hog deh ga perlu 4 biji, 2 biji aja kalo didiamin kalian liat damage yang dihasilkan tower kirchnya 1862 itu cuma berapa biji? cuma 2 biji loh waduh salah posisi kakak, salah taro pas banget dong dia keluarin pk wah ga nabrak dong dia wah 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 ga sopan dipukul pk langsung meledak goblin kirchnya ga jadi nabrak jadi oke 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 aduh ini salah banget sih kenapa dia terpk di depan sana coba random banget deh ini kita kalah nih kayaknya nih ini kita parah banget sih kita taro bandit di belakang dia taro pk di belakang juga terus abis itu kita taro emm magic archer depan buat bantu dia taro pk juga selesai sudah jadi match terakhir ini kita kalah ya tapi overall di video hari kita dapat lebih banyak klien kan ya daripada kalah jadi masih oke lah jadi tadi kita main berapa game nih 5 game ya totalnya kayaknya sih 5 game sih 5 game harusnya let's check it out 1 2 3 4 5 kita menang 3 kalah 2 tadi ketemu kalah yang pertama itu gara-gara kita ketemu counter deck kita yaitu clone spell dimana deck kita gak bisa menahan karena dia tuh baik banget dengan rupiah kan kita force bunuh satu-satu gitu terus kemudian tadi kita kalah gara-gara lawan yang pk itu super duper nyebelin itu dia taro kartunya berlawanan sama kita ya jadi kayak lah tapi overall overall ketika kalian lihat tadi tuh kita bisa dapet split pushnya tuh enak banget nah coba mainin split pushnya juga jadi kalian gak usah terlalu fokus sama seru satu lane doang karena kalo kalian fokus ke satu lane itu ketika kalian bisa di counter dan kalian itu harus fokus ke lane itu terus kalian bakal sulit untuk menembus gitu loh kalo musuh kalian udah bisa counter nah sedangnya kalo kalian bisa split musuh kalian tuh harus pecah fokusnya tuh event kiri sama event kanan gitu oke oke so video pada hari ini bakal sampe disini dulu jika kalian mau copy decknya silahkan copy aja emm karena ini deck menurutku enak banget kecuali kalian yang ketemu deck yang swarm gitu yang rame-rame agak susah ya nah bikin seluruh deck ini oke untuk dipake di ladder maupun di service oke so terimakasih untuk kalian semua yang sudah menonton jika kalian suka sama korang-korang yang seperti ini don't forget to hit that like button tinggal ke komentar kalian menurut kalian video ini seperti apa segala masukan dan komentar kalian baca dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan konek-konek baru dari channel Tongpang Gaming dan pastinya kalian sudah nyalakan tombol bell notifikasi supaya setiap kali aku publish video baru kalian langsung dapat notifikasi dan bisa langsung nonton oke so aku Tongpang akan mengunturkan diri terlebih dahulu dari video kali ini and i'll see you in the next video guys goodbye tong 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 selamat menikmati